Jaya Senmuda Seci Indonesia terus berupaya membantu tenaga medis mendapatkan alat untuk membantu menangani pasien terjangkit COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa waktu lalu 12 rumah sakit mendapatkan bantuan berupa masker dengan jumlah 42.000 masker. Geruda Indonesia sebanyak 10.000 masker, Dr. Sher 2.000 masker, dan instansi nasional seperti Kementerian Kesehatan sebanyak 100.000 masker, dan BNPB sebanyak 10.000 masker. Nah jadi selama beberapa hari ini kita akan menerima pengajuan dari rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan alat kesehatan untuk di rumah sakit mereka. Nah dalam rangka untuk membantu ya para tenaga medis yang bertugas di gugus depan, makanya kita membuka layanan seperti itu. Nah bagi rumah sakit yang sudah mengajukan ke Cici, nanti kita akan lihat ketersediaan di tempat kita, kemudian jika yang kita memang bisa support, ya kita akan kabarkan ke mereka sehingga rumah sakit bisa atur pengambilan ke sini. Itu sekilas seperti itu. Nah hari ini yang akan mengambil adalah 12 rumah sakit. Salah satu penerima bantuan dari Yayasan Budha Seci adalah Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Hasan Toto. Meski belum menjadi rumah sakit rucukan pemerintah dalam menangani pasien COVID-19, namun masyarakat banyak yang datang untuk memeriksakan kesehatan mereka terkait kejala COVID-19. Kalau dari saya sendiri ya, secara pribadi saya sebagai dokter IGD yang langsung berjumpa dengan pasien, terutama menangani pasien yang kita tidak tahu penyakitnya apa. Harapan kami ya buat pasien-pasien yang datang, mau berobat, tolong dijaga, agar tidak menjadi sumber penularan, datang ke IGD menggunakan masker, dan juga dijaga kebersihan sanitasinya, jaga social distancing. Karena walaupun kelihatan sepele, tapi itu sangat membantu membatasi penularan kepada pasien yang lainnya, dan harapan saya yang terakhir, semoga wabah virus corona ini cepat berakhir, dan kita semua tetap sehat. Yayasan Budha Seci terus berupaya untuk menyalurkan bantuan berupa alat pelindung diri bagi para tim medis, agar mereka bisa menjalankan tugasnya menangani pasien COVID-19. Biangka Jacqueline, Irsyad Rujali, The ITV